Intro Halo kawan-kawan, balik lagi sama aku Ayunda di konten kuas, kupas, sentas, makeup, dan skincare nah disini kita akan bahas seputar beauty mulai dari skincare, makeup, hingga fashion nah untuk sekarang aku mau ngasih tau nih ke kawan-kawan beberapa tutorial hijab yang bisa kamu gunakan untuk lebaran nanti daripada lama-lama kita langsung aja yuk ke model yang pertama, check it out tutorial yang pertama kita mulai dari bahan kerudong plisket ya kawan-kawan bisa dilihat ini teksturnya bergaris kayak gini nah jadi lebih apa ya, elastis dia karena lebih elastis ya, lebih enak untuk diatur-atur nah aku cara pakenya pertama, kawan-kawan pakai biasa aja terus terserah kawan-kawan mau sisi kanan atau kiri yang lebih pendek kalau aku prefer yang kiri lebih panjang, yang kanan lebih pendek ya terus kalian ambil sisi dari dalam ya, kayak gini kalian ambil sisi dari dalam, ini kan ada dari dalam, kalian ambil kayak gini begitu pun juga yang sebelah kirinya kawan-kawan terus kalian pentulin ini di dalam ya gitu kalian pentulin di dalam, ini bener-bener tips bikin pipi kita gak terlalu tembem banget ya jangan langsung kayak gini ya kawan-kawan enggak, gini ya, tuh jadi udah nah kan tadi ada sisi panjang pendek yang sisi panjang, ini kita bawa ke atas kawan-kawan kita bawa ke atas, dirapihin, jangan lupa terus aku prefer bukan yang suka ada kayak gini ya ada kayak lubang gini, aku suka dia nempel ke kepala kita jadi dibawa ke belakang ini, terus dipentulin ntar, aku ambil pentulnya nah, dipambil ke atur terus ini, kita tusukin ke ciputnya ya hati-hati, jangan sampai kena kepala kalian bener-bener di ciputnya aja kawan-kawan nah, kalau kalian tipe yang ketakilan ya aku tuh, biar gak insecure dia akan kemana-mana aku biasanya pake dua pentul jadi pake pentul lagi di sebelah sininya jadi biar aman jadi kita aktivitas apapun itu aman nah, gini aja bisa kayak gini atau bisa kayak gini se nyamannya kalian gimana? bagus kan? nah, ini ada tutorial kedua dari aku tapi beda kerudung ya, kawan-kawan ini bahannya ceruti jadi dia tuh agak licin dan agak menerawal jadi aku saranin buat kawan-kawan tuh pake ciput yang kayak aku ini ini aku sebenarnya pakenya kerudung ya kerudung yang menyerupai ciput ninja karena lebih nyaman pake ini dan disini aku juga udah tentulin di atas ini tuh jadi gak apa ya gak ke depan-depan atau ke belakang-belakang karena ini licin banget bahannya kawan-kawan karena kan dia emang jatuh ya nah, ini pertama-tama kita ambil kita ambil bagian dalamnya ini kita ambil bagian dalamnya terus kawan-kawan bisa selipin di bawah ciput ninja-nya kayak gini oke, jangan lupa ya kawan-kawan yang satu sisinya lebih panjang daripada sisi yang lainnya kalau aku yang kiri yang lebih panjang yang kanan lebih pendek itu terserah kalian senyaman yang kawan-kawan ya terus agak ditarik sedikit nah, terus yang ini yang pedek kita bawa ke belakang kayak gini kita bawa ke belakang terus kita kita naikin ke atas kayak gini habis itu sisa yang ini kita ikat ke belakang aku ambil yang paling ujung ya jadi biar bagus gitu apanya garisnya gitu dan rapih keliatan ini aku ikat sama sisa yang tadi aku taruh belakang ikat ditarik kayak gini nah, yang tadi kita naikin ke atas ini kita turunin ya kawan-kawan turunin begini dan jadi deh cuma biar lebih aman ini aku mau pake pentul disini jadi biar gak ke depan-depan ini kalian hati-hati ya di ciputnya aja di tusuknya ini dan ini juga aku biar gak ke depan-depan ini aku mau pentulin jadi deh gimana gampang kan gak perlu banyak pentul udah jadi look kayak gini gimana kawan-kawan mau coba nah itu dia nih kawan-kawan tutorial hijab dari aku gimana kalian suka yang mana kalau aku pribadi sih suka yang pertama ya soalnya lebih simple dan lebih gampang bahan kerudungnya kalau ini agak licin ya buat aku tapi kalau misalnya kalian mau coba dua-duanya silahkan ya kawan-kawan segitu dulu konten kuas kali ini jangan lupa like subscribe dan komen ya kalau kamu suka sama video ini dadah sampai ketemu di episode selanjutnya